Inilah tempat uji coba nuklir dari berbagai negara Bagaimana negara-negara pemilik nuklir melakukan uji coba pada senjata paling mematikan ini? Melakukan pengujian di tempat-tempat terpencil yang jauh dari area pemukiman Nyatanya, data-data menunjukkan hasil menyedihkan Penduduk yang ada di wilayah sekitar situs uji coba belakangan menunai berbagai penyakit akibat radiasi Flora dan fauna pun ikut merasakan dampaknya Sayangnya, masih banyak negara berkukuh tetap memelihara teknologi senjata nuklir mereka Inilah tempat uji coba nuklir dari berbagai negara Yang pertama, Nevada Antara tahun 1951 hingga 1992 Gurun Nevada, 107 km sebelah utara dari Las Vegas Menjadi area uji coba nuklir paling sering di planet ini Di atas kawasan gurun seluas 3.500 km persegi inilah lebih dari 800 senerdakan nuklir terjadi Umumnya di dalam tanah Belakangan, pemerintah Amerika Serikat memberi perhatian serius saat efek radiasi nuklir mulai menyebar Tingkat kanker darah di sekitar wilayah Nevada pun menjadi dua kali lipat dibanding dengan wilayah AS lain Pada tahun 2009, Nevada resmi dinyatakan tempat paling terkontaminasi radioaktif 2. Bikini Atoll Selain Nevada, Bikini Atoll yang terletak di Kepulauan Marshall di Pasifik Barat Laut Juga terkenal sebagai tempat uji coba nuklir Amerika Serikat Bikini Atoll dijadikan tempat uji coba sejak tahun 1945 Tanggal 1 Juli 1946, gedakan nuklir pertama dilakukan dengan memakai 250 kapal perang usang sebagai target uji 3. Kiri Timit Dulu dikenal dengan Pulau Krismas Kini menjadi bagian dari Republik Kiribit Pulau ini mungkin tempat uji coba nuklir paling unik Karena ada dua negara yang menguji senjata mereka Inggris memakai tempat ini untuk menguji bom hidrogen pada tahun 1957 Kemudian Amerika Serikat mengambil alih di tahun 1962 Dan meledakkan setidaknya 22 nuklir Sebelum akhirnya meninggalkan Pulau ini pada tahun 1969 4. Semi-Palatins Pada saat masih tergabung dalam Uni Soviet Daerah Semi-Palatins di Republik Kajastan menjadi tempat uji coba nuklir paling sering bagi negara komunis tersebut Setidaknya terjadi 465 ledakan antara tahun 1949 hingga 1981 Kini Republik Kajastan mewarisi problem serius terhadap kesehatan masyarakat di sekitar Semi-Palatins Menurut laporan kesehatan setempat Masalah kesehatan mulai dirasakan 220 ribu penduduk termasuk diantaranya masalah kanker 5. Novaya Zemlya Uni Soviet juga memiliki tempat uji coba nuklir di kawasan Kutub Utara Kulu terpencil ini menjadi sasaran ledakan nuklir Soviet antara tahun 1954 sampai 1990 Kabarnya ledakan nuklir terbesar berukuran lebih dari 100 megaton pernah dilakukan di sini 6. Lop Nur Kawasan ini terletak di Bayingolin, Mongol China mulai melakukan uji coba nuklir pada tahun 1964 Dan selanjutnya diikuti 22 ledakan di atmosfer dan 22 di bawah tanah Yang akhirnya dihentikan pada tahun 1996 7. Pokran India mulai mengembangkan kemampuan nuklirnya setelah perang perbatasan dengan China pada tahun 1962 Dan beberapa konfrontasi dengan Pakistan Pokran yang terletak di Rajasthan dipilih sebagai lokasi uji coba pada tahun 1960 Meskipun pemerintah India mengklaim Pokran adalah daerah gurun terpencil Ternyata dekat dengan lokasi pemukiman Ketika tes nuklir pertama dilakukan, Pokran adalah sebuah kota dengan penduduk sekitar 15.000 jiwa 8. Koh Kambaran Anggota terbaru dari klub nuklir Pakistan memiliki waktu cukup lama sebelum akhirnya melakukan uji coba Negara ini memiliki kemampuan nuklir pada awal 1983 Namun, tes nuklir pertama baru terjadi pada Mei 1998 Koh Kambaran sendiri dipilih sebagai tempat uji coba pada awal 1976 Terletak di Provinsi Balucistan Ini dipilih karena penggunungan di atas situs bawah tanah ini terdiri dari granit Sehingga menyediakan perlindungan antara redakan dan udara terbuka di atas Itulah tempat uji coba nuklir yang dilakukan oleh berbagai negara Terima kasih telah menonton!